In tansur Allah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum Perbedaan sihir, dukun, peramal, dan ramalan bintang Bismillah, wassalat wassalamu ala rasulullah, wa ba'du Sihir meliputi segala sesuatu yang berupa jimat dan jambi-jambi yang dilakukan oleh para penyihir dengan tujuan memberikan pengaruh kepada orang lain dengan pembunuhan, penyakit, atau memisahkan diantara suami-istri Ini adalah kufur, perbuatan keji, dan penyakit sosial terburuk yang harus dilenyapkan, serta membebaskan umat Islam dari keburukannya Kehenah, atau perdukunan, adalah mengklaim mengetahui perkara goib lewat permohonan bantuan kepada jin Sheikh Abdurrahman bin Hassan berkata dalam Fatul Majid Kebanyakan yang terjadi dalam hal ini ialah apa yang diberitakan oleh jin kepada para kekasihnya dari bangsa manusia tentang perkara-perkara goib yaitu berita-berita yang bakal terjadi di muka bumi lalu orang yang bodoh menganggapnya sebagai penyingkapan tabir dan karomah Banyak manusia tertipu dengan hal itu Mereka mengira orang yang memberitakan hal itu dari jin sebagai wali Allah padahal mereka adalah wali setan Tidak boleh pergi kepada dukun Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari sebagian istri Nabi SAW yang artinya Barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu maka tidak diterima salatnya selama 40 hari Hadis Riwayat Muslim Dari Abu Hurairah RA Nabi SAW bersabda yang artinya Barang siapa mendatangi peramal lalu menanyakan kepadanya tentang sesuatu maka tidak diterima salatnya selama 40 hari Hadis Riwayat At-Tirmidi Ibnu Majah dan Ahmad Dari Abu Hurairah RA Nabi SAW bersabda yang artinya Barang siapa mendatangi dukun lalu mempercayai apa yang dikatakannya maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Hadis Riwayat Abu Daud Ahmad dan At-Tirmidi Diriwayatkan oleh Imam yang 4 dan Al-Hakim ia menilai sahih berdasarkan syarat keduanya Barang siapa mendatangi dukun atau peramal lalu mempercayai apa yang dikatakannya maka ia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad Al-Baghawi berkata Arof atau peramal adalah orang yang mengklaim mengetahui banyak hal lewat pendahuluan-pendahuluan untuk mengetahui barang yang dicuri dan tempat binatang tersesat konon ia adalah dukun Syekhul Islam Ibnu Taymiyah mengatakan Arof adalah nama untuk dukun, peramal, perbintangan dan sejenisnya dari kalangan yang berbicara untuk mengetahui berbagai hal dengan jalan ini Ramalan bintang ialah mencari petunjuk dengan keadaan bintang atas kejadian-kejadian di bumi Ini termasuk perbuatan jahiliyah dan ini adalah syirik besar jika ia berkeyakinan bahwa bintang mengatur di alam semesta ini Al-Muntaqah Min Fatawa Asyik Saleh Al-Fawzan Demikian Allahuaklam Terima kasih telah menonton!